Setelah melakukan seleksi bahan penerimaan P3K khusus tenaga pendidik, akhirnya 863 petenaga pendidik di Merangin dinyatakan lolos bahan dan rencananya. Pada 26 dan 27 November akan dilakukan asesmen. Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2022 ini membuka lowongan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Namun untuk tahun ini hanya dihususkan kepada guru atau tenaga pendidik. Untuk formasi yang dibuka sebanyak 410 formasi yang terdapat di 242 lokasi, baik itu SD maupun SMP di Kabupaten Merangin. Dari 1.600an tenaga pendidik yang terdata dan bisa mengikuti seleksi P3K di Kabupaten Merangin, ternyata hanya 905 guru yang mendaftar P3K di Merangin dan dinyatakan lulus bahan atau lengkap sebanyak 863 guru. Ferdi Pirdaus, Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin mengatakan, untuk saat ini proses P3K di Merangin sudah masuk masa sanggah dan rencananya pada 26 dan 27 November ini akan dilakukan seleksi atau asesmen untuk tenaga pendidik yang telah dinyatakan lulus bahan. Riko Saputra Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!